An Se-Yong mengungkapkan alasan kekecewaannya kepada asosiasi badminton Korea setelah sukses meraih medali emas Olympia de Paris 2024. Tunggal putri Korea Selatan itu berhasil meraih emas Olympia 2024 usai mengalahkan wakil China, He Bing Zhao, di partai final. Selepas pertandingan, An Se-Yong meluapkan unek-uneknya kepada media. Ia mengaku kecewa dengan BKA yang terlalu cuek dalam menangani cedera atlet. An Se-Yong mengungkapkan bahwa dia merasa diabaikan oleh asosiasi bulu tangkis Korea Selatan selama mengalami cedera serius sejak akhir tahun lalu. Cedera yang saya alami lebih parah dari yang saya kira. Saya sedikit kecewa dengan reaksi yang terlalu lamban dari pengurus tim nasional, katanya, dilansir dari thesportstimes.co.kr. Lebih parahnya lagi, sebagaimana dilaporkan bbufbadminton.com, cedera An Se-Yong sempat salah urus karena diagnosis yang keliru. Meski sudah menepi sebulan, dia rupanya belum siap untuk bertanding. Pemeriksaan ulang pada akhir tahun sudah terlambat untuk menghadirkan pilihan operasi. Alhasil, dia mesti bertanding dengan lutut yang dibebat hingga kemarin. Ungkapan kekecewaan ini tampaknya menjadi pelampiasan bagi An Se-Yong setelah sekian lama memendamnya. Ia mengaku merasa lega setelah bisa mengungkapkan perasaannya secara terbuka. An Se-Yong pernah berhasrat untuk menarik diri dari tim Platnas Korea Selatan yang berada di bawah naungan BKA. Namun, ia mengaku masih harus mempertimbangkan keputusan itu secara matang. Saya harus berbicara soal ini dengan hati-hati. Tetapi saya sangat kecewa. Saya berharap akan tiba saatnya di mana saya bisa menjelaskan hal ini lebih detail, tuturnya. Keluar dari tim nasional bukan perkara mudah di Korea. Pada 2012, PBSI-nya Korea mencekal pemain ganda mereka, yaitu Shin Baek Chol dan Ko Sung Hyun, dari turnamen internasional karena mengundurkan diri sebelum batas usia yang ditetapkan. Ko dan Shin sampai harus berjuang selama setahun di pengadilan untuk memenangkan banding terhadap keputusan PBSI-nya Korea. Terima kasih telah menonton!